Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, memeriksa enam personel polisi terkait kasus viral Guru Supriyani di Konawe Selatan. Kabit Propam Polda Sultra, Kombus Polmotsholeh mengatakan, pihaknya sudah memeriksa enam personel yang diduga terlibat kasus guru honorer di Kecamatan Baito tersebut. Enam personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang dibentuk Polda Sultra. Mereka yang memberikan keterangan terkait kasus Guru Supriyani yakni dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Polres Konsel III, Polsek Baito tiga personel sementara masih pendalaman, Jekata Motholeh saat dikonfirmasi, Selasa, 29 Oktober 2024. Sholeh mengungkapkan, pemeriksaan para personel untuk mendalami terkait pemeriksaan Guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur, SOP, penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang Rp50 juta dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid SDN di Kecamatan Baito yang diduga dipukuli Guru Honor tersebut. Sholeh mengungkapkan, terkait nominal uang Rp50 juta, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode eti kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabit Humas Polda Sultra, Kombus Poliis Kristian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!